Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nyobain 3 buah bohlam ajaib dari Meval. Ajaibnya kenapa? Langsung aja di Setera Gadget Review. Jadi di atas meja ini gue udah punya 3 buah bohlam dari Meval dengan masih-masih punya kelebihannya sendiri-sendiri. Kita lihat dulu nih, dari yang pertama ada Meval Functional LED Lamp Dust to Dawn. Yang kedua ada Meval Motion Sensor. Dan yang ketiga ada Meval Wifi Smart Bulb. Jadi ketiganya ini punya, kenapa gue bilang ajaib ya, punya magic ini sendiri. Kita tes aja langsung yang Meval Functional LED Lamp dulu. Ini jadi dari kelihatannya sih nih maksudnya lampu yang akan otomatis ini ya, menyala kalau di keadaan gelap alias kalau misalnya kita taruh di depan rumah, kalau keadaannya udah mulai malam dia akan nyala sendiri. Dan kalau misalnya saat masih pagi dia akan, apa begitu pagi dia akan mati sendiri. Ini juga up to 5 years dan 85% energy saving, 9 Watt juga. Dan kekuatannya 460 lumens. Jadi ini aja sih semua, tulis informasinya lengkap di dusnya. Dan langsung kita buka aja isinya ada apa. Kita lihat aja di dalam, disini. Gak ada apa-apa lagi, di dalam dusnya straightforward banget. Ini cuma ada bohlam dan ada ganjalan karton aja. Kita lihatin langsung si bohlamnya sendiri. Gimana cara pakenya ya. Untuk lampu yang funksional LED ini ternyata gak bisa gue tes di dalam rumah ya. Gue udah tesin ini si bohlamnya di lampu meja dan ternyata dia nyala terus gak mau mati. Dan setelah gue baca-baca memang katanya harus dipasang di tempat buka. Karena dia mendeteksinya sinar matahari. Jadi terpaksa gue harus manjat dan pasang di balkon gitu di atur rumah. Dan kira-kira kayak gini ternyata berfungsi dengan baik. Jadi saran buat kalian yang emang ngebutuhin sebuah lampu yang otomatis mati nyala sendiri. Ini menurut gue sih pilihannya bagus banget dengan harga terjangkau. Untuk bohlam yang kedua yang akan kita coba disini adalah yang Meval Motion Sensor LED Bulb. Jadi disini juga tulisannya dapat tahan hingga 15 tahun 9 Watt. Dan juga 85% hemat energi. Untuk lumensnya sendiri juga 810 lumens. Ini juga dijelasin untuk angle derajatnya dan kekuatannya ini sama dengan 18 Watt ya. Jadi dia LED yang 9 Watt. Terus cara penggunaannya tuh lampu otomatis akan menyala jika terdeteksi gerakan dalam jangkau 5 meter. Dan akan mati sendiri kalau tidak ada gerakan selama 30 detik. Lalu kita cobain aja sendiri. Disini kita lihat buka boxnya. Dan ini gak ada apa-apa juga. Straight forward aja. Dus kosong dan langsung bohlamnya. Untuk lampu yang motion sensor ini cara pasangnya juga gampang aja. Sama aja langsung dipasangin ke lampu kalian. Disini gue cobainnya ke lampu meja ya. Sekali lagi ini udah nyala. Kita tinggal tunggu 30 detik nanti dia akan mati sendiri dan dalam jarak 5 meter ya. Kalau dia mendeteksi gerakan dia akan nyala lagi. Ini lebih baik sih sebenarnya ditaruhnya di koridor atau di hallway gitu ya. Atau di tangga di tempat yang jalan dilewatin. Kalau disini kan cuma buat ngetes aja. Kita taruh di lampu meja. Nah dia mati sendiri. Sekarang kita ada gerakan. Dia langsung nyala otomatis. Jadi memang bisa mendeteksi gerakan bahkan sangat sensitif ya. Sebelum kita ada gerakan dikit langsung udah nyala lagi. Dan untuk bohlam ajaib yang ketiga ini namanya meval wifi smart bulb. Disini juga ketulis langsung 9 watt. Ukurannya 896 lumens. Dan udah bisa macem-macem color ya. RGB, WW itu semua. Ini jadi selain bisa dikendalikan pakai wifi dengan smartphone. Dia juga connect ke Alexa, Google Assistant, Siri juga. Dan juga udah pasti bisa dikendalikan dari jarak jauh selama ada wifi. Ya jadi disini bisa pakai handphone juga buat ngendaliinnya. Kita lihat aja di dalam boxnya ada apa. Ya disini kita lihat. Bahwa lampunya kelihatannya sih lebih gede daripada yang lain ya. Terus disini ada kertas manual. Jadi kertas manualnya dikasih tahu untuk aplikasi apa yang kita perlu download. Disitu dikasih kelihatan. Dan cara buat connect-innya. Untuk nyala mati-innya dan untuk pairing-nya pertama kali. Gitu aja disini kelihatan semua tuh. Nama aplikasinya MyFile Smart Home dan di-download ke Google Play. Jadi untuk pairing yang si MyFile Wi-Fi Smart Bob ini juga caranya gampang banget. Kalian tinggal pasang. Yang penting udah bohlamnya di lampu. Terus kita tinggal nyala matiin 2 kali untuk masuk ke pairing mode-nya. Matiin, nyalain, matiin dan nyalain lagi. Dia harusnya akan kedip-kedip. Ya ini kedip-kedip udah pairing mode. Kalian tinggal tambahin dari aplikasi yang MyFile Smart Bob. Disini kalian bisa pake MyFile Smart Home-nya ya. Otomatis akan di-add MyFile Smart Bob-nya dan akan ter-connect. Disini tinggal kita confirm. Langsung akan connect. Jadi gampang banget ini udah lagi pairing-nya disini. Kalian yang pastiin download aplikasi MyFile Smart Bob-nya. Ini yang itu ter-connect. Pelan-pelan. Connecting. Ya udah 100%. Dator connect dan done. Disini langsung kelihatan. Kalian bisa ngapain aja disini. Kita bisa atur-atur kecerahan lampunya. Bisa jadi warna kuning. Warna putih. Atur kecerahan lampunya. Color. Misalnya mau ganti-ganti. Warna merah. Warna hijau. Dan lain-lain. Dan ada buat atur scene. Disini misalnya kalian mau lampunya secara dinamis ya. Ganti-ganti sendiri. Sesuai dengan mood. Dan yang terakhir ada music. Jadi dia akan ikutin alunan lagu musik. Dan akan berubah-ubah warna nih. Kayaknya denger gue ngomong gini. Dia berubah-ubah warna. Jadi ada fitur-fitur kayak gitu. Selain itu juga ada fitur timer. Kalian bisa atur timer. Untuk berapa lama si lampu ini nyala. Dan juga bisa atur schedule. Jadi bisa tau juga. Kalian bisa planning. Mau nyala otomatis diberapa. Dan mati sendiri. Itu. Jadi berguna banget si lampu ini. Buat kalian taruh di ruang kerja. Atau misalnya ruangan yang kalian kira-kira perlu ambient. Atau moodnya ganti. Seperti ya. Ruangan youtube kayak gini bisa. Jadi itu dia tadi guys. Tiga buah bohlam. Yang menurut gue sih cukup ajaib ya. Dari meval. Dan yang bikin lebih ajaib lagi adalah. Harganya yang sangat-sangat terjangkau. Harganya itu cuma puluh haribu. Dan akan gue taruh nanti link pembeliannya. Di description video di bawah. Gue sih emang jujur aja. Orang yang awam mengenai urusan lampu. Ya tadinya gue pikir lampu-lampu. Yang kayak bisa otomatis. Nyala sendiri malam. Atau misalnya. Yang mengisiin gerak gitu. Itu bukan dari bohlamnya. Gue kira tadinya dari rumahnya. Si rumah lampu itu sendiri. Jadinya kalau misalnya gue mau pasang. Kayak ribet banget. Harus bongkar-bongkar. Ternyata enggak. Ternyata bohlamnya tuh sekarang. Udah canggih banget. Dan semudah itu ngegantinya. Jadi gue bersyukur banget. Ada merek meval. Yang masukin bohlam-bohlam kayak gitu. Dan gue seneng. Karena menambah variasi jenis smartphone di Indonesia. Jadi kalau smartphone makin banyak. Harganya makin murah. Makin bersaing. Ya untung kan konsumen juga. Itu aja dulu. Jangan lupa klik like and subscribe ya. Gue Agus. This is Star Gadget Review. See you next time. Sub indo by broth3rmax